Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang, Kaonang, didampingi Kepala Bidang Olahraga Dispora Kota Tangerang, Jejen Jainudin, meninjau langsung para atlet pencaksilat yang telah melakukan latihan fisik di Stadion Benteng Ribon, Minggu 24 April 2022. Kepala Dispora berharap, para atlet pencaksilat Kota Tangerang mampu mempertahankan makota juara umum di gelanggang Power Prof. 6, Benten 2022. Para atlet cabang olahraga pencaksilat Kota Tangerang, optimis mampu mempertahankan makota juara umum pada Power Prof. 6, Benten yang akan digelar di Kota Tangerang November 2022. Ya selamat sore sahabat Dispora, hari ini kami ditemani pengurus Kabur Silat Ipsi, memonitor atlet-atlet kita untuk latihan fisik di lapangan benteng. Sahabat, dengan bulan suci Ramadan namun tidak menyurutkan latihannya atlet-atlet. Karena di Power Prof. besok ada 22 nomor yang dipertandingkan untuk silat. Semoga atlet-atlet kita bisa mempertahankan makota juara yang biasanya dari tahun kemarin mampu diraih. Dan besok kita tuan rumah. Semoga atlet-atlet kita mampu mempertahankan makota juara umum. Tangerang, ayo! Sorry kawan-kawan, alhamdulillah nih. Hari ini selesai kita latihan fisik untuk atlet silat. Walaupun di bulan Ramadan ini bukan hal yang menjadi halangan untuk tidak berlatih untuk silat. Kita tetap berlatih karena di depan kita mempunyai event yang sangat besar. Event, Power Prof. Dan kami di sini Ipsi mempunyai harapan dan target juara umum menjadi yang terbaik di Provinsi Banten untuk Kota Tangerang. Untuk latihan fisik sudah sampai sejauh mana? Sekarang sudah masuk tahap persiapan khusus. Jadi karakter latihan fisiknya sudah mengikuti kecabangan. Jadi nanti lebih banyak day ledak, terus speed untuk yang tanding itu. Terus endurance juga. Sama begitu pun yang TDR juga. Seperti itu. Secara keseluruhan atau tadi memang ada TGR, ada fighter. Untuk TGR kita bisa, untuk sekarang ini sudah 80 persen. Tinggal menambahkan lagi di endurance-nya lagi, di persiapan umumnya. Untuk tandingnya itu sudah sekitar 75 persen untuk endurance. Karena kenapa lebih beda TGR sama seni, atau TGR sama tanding. Karena memang TGR lebih menguasai fisik. Makanya saya bilang persentasenya yang sekarang lebih siap itu TGR, yang tanding persiapannya 75 persen. Dan insya Allah yang tanding pula, kalau seketika dia ngumpul dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan, akan lengkap sama untuk ditargetkan. Insya Allah kita bisa tercapai juara umum, jika memang kondisi anak-anak yang atau memang kesehatan anak-anak ini bisa dipertahankan. Karena kita hanya butuh, apa sih, pada saat nanti endingnya anak-anak, karena memang pertahanannya itu saja. Untuk fisik segala macam, teknik, mereka sudah siap. Assalamualaikum, nama saya Haura. Kami dari Tim Puslaeca Penjaksila Tertanggerang, ingin mengikuti 4Pros Tertanggerang 2022. Kami dari Tim Puslaeca Penjaksila Tertanggerang, ingin mengikuti latihan, latihan fisik dulu, nanti pendekatan mau untuk kejuaraan. Kita ada latihan khusus, yaitu teknik. Bisa teknik-tekniknya teknik. Kalau kita main di kategori ganda putri, yang main adu berdua, makin senjata, golok, toya, sama celurit. Latihan yang seminggu berapa kali? Seminggu bisa 4-5 kali sih. Untuk fisik? Latihan fisik? Seminggu bisa 2-3 kali. Target sendiri nih, nanti dipopor. Targetnya, Bismillah, yakin emas. Dari Stadion Benteng Ribbon, tim liputan di Spora Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!